Ketika kalian tanya ke gue, ada apa aja sih SCP yang dari Indonesia? Dan tentu hal tersebut ada banyak banget bahkan melebihi dari yang kalian kira. Tapi daripada bahas itu, mengapa kita nggak bahas SCP yang ada di SCP Foundation cabang Indonesia? Dan inilah penjelasan terkait mereka. Sebelum itu, kalian juga harus tahu yang namanya apa itu cabang di SCP Foundation. Jadi, SCP Foundation itu punya cabang internasional yang tersebar di seluruh dunia. Ada cabang Jepang, ada cabang Jerman, cabang Korea, dan puluhan cabang negara lain yang ada di dunia ini. Nah, setiap cabangnya ini bakalan dapet yang namanya nama identifikasi untuk ngebedain ini SCP Foundation yang ada di mana. Contohnya, SCP yang ada di SCP Foundation cabang Jepang bakalan dikasih sistem penamaan JP. Sehingga contohnya adalah SCP-100-JP atau SCP yang ada di SCP Foundation cabang Jerman pakai sistem penamaan DE atau Dutchland. Sehingga contohnya adalah SCP-190-DE. Nah, hal ini juga berlaku kepada kita, yaitu SCP Foundation cabang Indonesia. Untuk ngebedain ini, SCP yang ada di cabang Indonesia, kita dikasih sistem penamaan ID berdasarkan kodong negara kita. Jadi, SCP yang ada di cabang Indonesia bakalan berakhir dengan kata ID. Contohnya adalah SCP-014-ID itu sendiri yang ada di cabang Indonesia. Jadi, kalian sudah mengertikan gimana cara ngebedain mana SCP yang ada di cabang negara mereka sendiri-sendiri? Maka dari itu, video ini akan membahas detail terkait apa aja sih yang ada di SCP Foundation cabang Indonesia meski ini baru berdiri sekitar 1 tahun yang lalu. Kita akan mulai secara umum terkait beberapa SCP yang menarik berdasarkan kelas obyeknya. Tentu kita akan mulai dengan urut sesuai sekta, atau safe, euclid, kiter, tomil, dan napoleon. Dan berikut adalah SCP-SCP yang ada di cabang Indonesia. Kita mulai dari SCP Indonesia yang menggunakan kelas safe. Dan bagaimana tidak jika kita mulai membahas singkat terkait SCP-0190-ID, ayun-ayun, yang ini kelihatannya seperti ayunan seperti biasanya. Tapi apa kalian tahu? Bahwa ayunan ini pernah dipakai sama Presiden Soeharto itu sendiri? Yap, SCP ini sudah ada sejak pemerintahan Belanda, tapi semenjak Indonesia merdeka, jadi ayunan ini dipegang sama pemerintahan Indonesia itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya yang dilakuin sama SCP ini? Yaitu kalau ayunan ini bergerak atau diayunkan, maka semua orang yang dari daerah Indonesia pikirannya akan kekontrol, jadi tak berakal layaknya zombie. Hal tersebut digunakan secara terus menerus sama pemerintahan Soeharto untuk bikin seluruh warga yang ada di Indonesia pada saat itu jadi nurut dan patuh samanya. Jadi, biar Indonesia tetap tenang dan kalem, sehingga tidak ada kerusuhan sama sekali. Dilanjut dengan SCP kelas safe yang tidak kalah serem efeknya kepada orang yang memakai SCP tersebut, yaitu adalah SCP-066-ID, Manung Galing Kaula Yaldabaoth, yang terlihat seperti bangku biasa, akan tetapi siapa yang duduk di bangku ini bakal ada dua hal yang terjadi. Pertama, kalian harus tahu Sarkisisme itu apa. Jadi, Sarkisisme itu adalah Gio Ai yang ingin membangunkan atau mengandut kepada Tuhan mereka yang bernama Yaldabaoth. Kalau kalian tidak tahu Yaldabaoth itu siapa, intinya dia itu tantenya Scarlet King. Yaldabaoth ini punya semacam Tuhan yang memiliki kekuatan besar, dan Sarkisisme ini tujuannya untuk manggil dia untuk datang ke dunia ini. Dan tentunya, Sarkisisme itu juga ada di kalangan masyarakat Jawa, terutama kalangan orang-orang bangsawan yang ada di Jawa. Dengan bangku ini, bagi siapapun yang mengandut paham Sarkisisme, mereka akan diangkat dan terbang ke atas sampai mereka hilang tak terlihat. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena mereka percaya bahwa yang diangkat telah bersatu dengan Yaldabaoth di alam lain. Dan bagi siapapun yang tidak mengandut paham Sarkisisme, duduk di sini akan mengalami nekrosis dan vegetatif persisten. Atau simpelnya, bakalan mati gak lama kemudian setelah duduk di situ. SCP ini juga menceritakan kenapa pengandut paham Sarkisisme yang ada di Jawa, disebut sebagai Singgasana Lohita. Punya hal ini, dan para MTF pun menggerberk ritual ini. Operasi ini disebut sebagai Operasi Tombak Jagal, di mana SCP Foundation Indonesia dan Lembrusan kerjasama untuk membahasmi mereka dari sini dan nyita SCP-066 ID. Kita akan pindah ke SCP Indonesia dengan Kalsiuklit. Tentunya ini membahas tentang SCP-014 ID, yaitu seumpulan makhluk yang terlihat seperti goblin dengan kulit pucat tinggal di salah satu mall yang ada di Kalimantan. SCP-014 ID fokus karena mereka sudah tinggal di bawah mall tersebut. Walaupun mallnya sudah sepi, tapi mereka tetap tinggal di sana. Diurus juga sama pengurus mall itu tanpa sepengetahuan publik. Jadi, MTF pun mulai ngecek karena ada yang aneh di sana, dan ditemukanlah mereka. Kalian bisa tonton video penjelasan lengkap terkait SCP-014 ID di channel kita ini untuk mengetahuinya lebih lanjut. Tapi, SCP-014 ID bukanlah satu-satunya monster dengan sosok goblin yang tinggal di sebuah mall. Ada juga SCP-017 ID, yaitu adalah Tuyul. Tapi, kenapa Tuyul ada di mall? Di SCP-017 ID diceritain bahwa Tuyul ini sekarang menempati di salah satu mall yang ramai dikunjungi di Jakarta, yaitu Pondok Indah Mall. Yang akhirnya dibeli sama foundation untuk dijadiin rumah penahanannya. SCP-017 ID ini tidak berbahaya kok. Mereka muncul jam 11 malam dan pergi jam 5 pagi. Di waktu itu, mereka bakalan berjualan. Kok jualan? Karena, katanya, sekarang Tuyul udah gak ada yang mau pake lagi. Karena sekarang orang Jakarta jarang banget ada yang megang duit kertas. Kebanyakan pada pake GoPay atau OVO. Jadi, mereka gak bisa nyuri duit lagi. Dan caranya sekarang mereka bisa hidup, yaitu jualan di mall pada malam hari. Dan Tuyul pun sekarang menjadi pembisnis. Dan sekarang kita masuk ke bagian SCP dengan kelas Gitter. Tentu, kalian pasti ngira akan ada sesuatu yang besar dan serem, kan? Yah, gak terlalu sih. Tapi kita ada SCP-017 ID, yaitu Antaboga Gandarwara Jayawijaya. Di artikel ini dijelasin bahwa di Gunung Jayawijaya, yaitu gunung tertinggi yang ada di Indonesia, ada seekor naga yang terkubur di dalamnya. Naga ini belum mati, melainkan sekarat. Jadi, SCP Foundation Indonesia harus bikin sistem pendingin yang ada di dalam Gunung Jayawijaya untuk bekui naga itu. Dan proyek tersebut pun disebut proyek Ardawalika Nendra. Tapi kalian bertanya, kenapa harus dibekuin? Karena kita mencoba untuk jangan sampai naga itu bangun. Dan apa yang terjadi kalau naganya bangun? Karena di tahun seribuan, zaman Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Indonesia lainnya, hancur karena muncul dari letusan Gunung Merapi. Dan Indonesia pun menjadi gelap dipenuhi abu selama berbulan-bulan. Dan akhirnya seluruh kerajaan itu pun bersatu untuk ngalahin naga. Dan akhirnya dikubur hidup-hidup di Gunung Es, yaitu Gunung Jayawijaya. Dan cerita ini panjang banget karena upaya suku asli Indonesia dan Foundation ngejaga naga ini selama seribu tahun lamanya. Atau di SCP-012 ID, Paneraya-Paneraya, menceritakan sebuah sekumpulan dari orang-orang Anzawa yang tiba-tiba hidup dan membantai semua orang yang ada di sekitarnya. SCP-012 ID ini mendapatkan kelas keter karena jumlahnya yang banyak dan susah untuk dikendalikan. Tapi mereka juga bisa regenerasi sendirinya. Mereka pun telah terbukti dapat membantai seluruh orang dalam satu kampung yang ada di Jawa. Dan itulah yang menjadikan SCP-012 ID lumayan ditakuti. Untuk tahu Miel, hanya baru ada satu, yaitu adalah SCP-082 ID yang merupakan sebuah alat biomekanik pohon bonsai yang menyerupai pohon beringin. SCP-082 ID memiliki kemampuan untuk memberikan penggunanya untuk pergi ke masa lalu. Dan SCP-082 ID ini ditemukan di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Dan rektor universitas tersebut adalah seorang creative foundation yang akhirnya melapor akan kejadian tersebut. Dan untuk SCP-012 ID dengan kelas objek Apollyon, belum ada sampai saat ini. Belum ada informasi yang lebih lanjut terkait keberadaan-keberadaan SCP dengan kelas objek Apollyon. Dan mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan, mereka bakalan ada. Dan itulah SCP yang ada di SCP Foundation Jepang Indonesia atau simpelnya SCP-ID. Jadi kalau kalian pengen tahu SCP yang dari Indonesia, simpelnya kalian lihat aja apa di belakangnya ada ID atau enggak sebagai penanda mereka. Jangan sampai salah lagi dan berharap kalian sekarang sudah paham terkait apa itu SCP-ID. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect.